Bener gak ada yang bilang bahwa mantan istri itu pengen kamu tuh seberpenghasilan seperti Raffi Ahmad? Ini kan banyak banget nih, sampai akhirnya kan sebenernya memberatkan ke Winda kan, gak enak dong kalau kayak gitu. Ibu melungin ya pas momen perpisahan, maafin itu ya Winda juga minta maaf. Maaf Ibu, luar biasanya Ibu, Ibu itu ngomong-ngomong sama aku, beneran kak ini aku catat ini ya. Ibu itu ngomong, jangan pernah lupakan orang yang pernah singgah di hati kamu. Tapi maafkanlah, maafkan, 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 sampai akhirnya kamu bisa mengikhlaskan. Ibu ngomong itu ke saya. Oke, Din datang ke rumah sakit ini, Din. Aku konsultasi disitu. Aku cerita semuanya, semuanya, semuanya dari masa lalu sampai sekarang. Akhirnya kamu depresi, Mas. Uh, apakah masalah kejiwaan kamu ini yang kamu depresi, kamu gak bisa berdamai dengan diri sendiri dan masa lalu kamu. Ini akhirnya bikin kamu sama Winda jadi sering ribut. Gue termasuk salah seorang yang cukup kaget mendengar berita dari salah seorang teman yang gue kenal. Tidak terlalu dekat, tapi kami pernah bekerja di beberapa program, jadi bintang tamu bersama. Dan biasanya aku sama suami, beliau ini sama istrinya. Dan kami selalu dibilang itu, pasangan yang klop, yang satu begini, satu begini. Ngerti kan maksudnya? Antanya pasangan kita, pinter. Gini, kita pinter cari pasangan. Pasangan kita belum tuh pinter cari pasangan. Mas Mour! Kan juga ya. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gue undang sempat salah jadwal. Orang dibilang tanggal 15 kan. Tanggal 13 sudah disini. Ini siapa yang cerai, siapa yang nge-skip nih ya kan. Anyway, pertama-tama gue, Mour, sebagai teman lo gue pengen mengucapkan gue ikut sedih. Jujur sebagai orang yang sudah menikah 13 tahun, gue tahu bahwa pernikahan itu bukanlah sesuatu yang mudah. Tidak di cinta itu mudah, tapi tinggal di cinta itu hal yang berbeda. Wah susah. Iya dong? Nah makanya, begitu mendengar kabar Pur dan juga Winda ini akhirnya memutuskan untuk berpisah atau pernikahan. Jujur gue masih berharap sebetulnya itu hanya, entah lo mau bilang settingan atau hoaxra deh. Tapi kalau bisa kalian, karena buat gue gini, ini panjang nih preambulanya. Lu itu berdua pasangan yang sangat unik. Setuju gak? Iya setuju. Pur, bini lu tuh apa mantan? Mantan. Mantan istri lu tuh cantik banget. Dan itu non debat. Semua orang bilang begitu. Bener. Bahkan lu dulu pasti ada yang bilang misalnya, ini pasangan beauty and the beast. Sampe sekarang. Lu dianggap laki-laki salah seorang laki-laki di Indonesia yang paling beruntung. Pada saat berita itu keluar, kan laki-laki yang lain pada mikir, lu gila apa? Walaupun kami tahu yang sudah menikah, dibutuhkan lebih dari sekedar fisik. Untuk bisa comfort, nyaman dalam pernikahan. Iya kan? Itu bener, setuju banget itu. Pur, pertanyaan pertama gue ke lu adalah, mungkin lu bisa klarifikasi. Sekarang di luar tuh terdengarnya adalah masalah ekonomi. Kedala lu kemarin si T.O.P ya. Sinetron lu yang panjang banget dan mengangkat nama lu, berhenti. Apakah memang ini menjadi salah satu core utama penyebab kalian bercerai? Bukan. 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 Kalau masalah ekonomi itu bukan. Karena kan, gini Kak ya. Kita di TV kan gak langsung kita bis syuting dibayar gitu. Sementara ini kan, 3.490 episode. Gue masih punya tapungan di sono dan sebagainya. Dan memang, sinetron ku itu kan sumber satu-satunya gitu. Dan sampai sekarang kan masih ada juga. Masih banyak ada tapungannya juga. Bukan masalah ekonomi. Dan masih ini kok, masih sampai terakhir kemarin itu, aku masih melakukan tugas orang suami, menafkai istri. Itu masih, masih aku lakukan gitu. Oke. Jadi seluruh waktu kamu nikah berapa lama, Pur? Nikah tuh 5 tahun. 5 tahun. Terus pacaran setahun. Jadi total kenal sama Winda itu ya 6 tahun itu. Jadi setahun ngedeketin tuh? Setahun. Cepet juga loh, satset-satset ya. Satset. Oke, let's go back dulu sedikit deh. Karena walaupun kalian mungkin secara jodoh, ya obviously udah tidak berjodoh lagi. Karena udah putusan akhir belum sih, Pur? Udah. Udah putusan akhir. Tapi kan ada 6 tahun bersama dong, yang gak bisa dipungkiri. Ada masa lu bahagia. Bahagia. Lu di taking care sama dia. Yang kita gak bisa tetap mata gitu. Setahun itu lu awalnya ketemu sama Winda tuh dimana, Pur? Di lokasi syuting. Dia kan wartawan infotainment. Hah? Wartawan infotainment. Winda itu wartawan infotainment? Wartawan infotainment. Infotainment apa, Pur? Apa namanya? Star Pro. MNC. Star Pro. MNC. Wah, gue jangan diinterview dia. Masa cakepan wartawan dia pada akhir. Bicara ya, Wind? Gak, tapi maksudnya gini. Pas saat ketemu, apakah cinta pada pandangan pertama atau memang proses dulu? Kemungkinan cinta pada pandangan pertama. Tapi aku sempat nepis loh, Kak. Masa? Aku kan ngeliat gini ya. Set gitu. Aku ceritain, ini unik juga nih. Ketemu pertama, aku kan kalau di lokasi kan orangnya selengean gitu. Kadang-kadang buka baju di sembarangan tempat. Terus kadang kostum aku lempar-lempar. Terus aku pakai, gak pakai sepatu, udah cekeran tok gitu loh. Dateng lah Winda. Pakai mobil MNC. Dateng. Nanya ke aku. Mas, saya ada tugas wawancara Furie Setia. Furie Setia-nya bisa ditemuin apa gak ya? Digituin. Dia gak tau tuh, itu ND. Gak tau. Gak tau. Yang pertama, aduh, ini gimana sih nih orang, wartawan infotainment, wawancara, gak observasi dulu, apa gimana sih gitu. Dan itu T.O.P. lagi di atas-di atasnya loh. Lagi tinggi-tingginya. ND. Gila tuh. Ucap masa gak kena artis nih orang. Dari situ, dari situ aku bilang sama si Winda itu begini. Oh, Furie-nya lagi take. Mbak-nya tunggu disini aja dulu. Gak lama kok paling. Itu jam 2 lah. Eh, jam 1 lah. Jam 1. Oh, makasih ya mas. Dia nungguin lah. Nungguin tuh jarak nunggunya itu paling sekitar 50 meter lah. Dari tempatku duduk itu. Set, 50 meteran gitu. Ya kan aku curi-curi pandang. Aku curi-curi pandang. Wah, cakep juga. Terus, ini beneran demi Allah. Dalam hati itu kayak, kayak ada intuisi atau apa itu. Ini jodoh lu nih, Furie. Yang bener pertama kali jumpa tuh ya. Ini jodoh lu nih, Furie. Kayak intuisi atau apa gitu. Cuman langsung. Yang penting kayak nafsu. Ini gue nih. Enggak. Beda kalau aku nafsu, pasti aku langsung minta nomor WA-nya. Speak-speaknya. Ini malah, malah belum? Enggak. Prosesnya beda. Jangan-jangan nih. Jodoh lu, Furie. Itu kan gue setelah duduk sekitar 7 tahun. 7 tahun itu. Oh, berarti ini dari pernikahan yang pertama gak langsung ya, Furie? Gak langsung. 7 tahun. Wah, ini jodoh lu nih, Furie. Cuman aku bilang, logikal terus menepis. Gak mungkin lah. Lu kan dudak, udah punya anak satu. Lu jelek. Lu udah tua. Dia masih bening. Kayaknya masih bocah. Ada tuh pemikiran gitu? Ada. Ya, itu logika gue menepis begitu. Akhirnya, ah, udahlah. Melupakan itu akhirnya. Melupakan itu. Nah, lanjut ke peristiwa itu. Masih aja curi-curi pandan. Dari jam 1 dia nunggu, jam setengah 6 sore baru dia tahu kalau aku itu Furie Setia. Astaga. Kan kasihan itu berapa jam nungguin sementara orangnya di depan. Iya. Langsung dia, gara-gara ini si Eza, Eza Yayang. Furi, Furi, lu gak tek-tek kayaknya pending hari ini nih. Dia denger obrolan itu. Dia langsung nyamperin. Mas, maaf. Mas, itu Mas Furie ya. Aku minta maaf. Aku gak tahu benar-benar. Disangkain lu teko ini kali. Dan. Obe. Iya. Disangkainya kru. Dan dia ngomong, aku minta maaf, Mas. Aku minta maaf. Aku gak tahu. Aku orang baru. Aku baru ini-ini. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Mas, aku mau minta. Ini kita realitian yuk. Mbak, kalau realitian aku gak bisa. Karena aku lagi capek. Aku lagi meriang. Ini pun aku mau dikerokin gitu. Maaf ya wartawan. Aku juga suka nolak kalau realitian. Lipet. Interview aja deh. Iya, benar-benar. Terus akhirnya. Karena aku lagi meriang. Aku si Fahmi. Fahmi, Bu. Bu, tolong kerokin gue dong. Dia kan bisa ngerokin. Aku dikerokin. Dia masih berusaha. Mas, aku minta tolong. Ini diliput boleh gak? Mbak, jangan mbak. Aku lagi sakit. Gini, gini, gini. Nah, terus aku mikir nih. Dimana masuk celahnya? Iya. Minta tolong fotoin mbak ini. Merah-merah apa gak? Cepret. Pakai HP-nya dia. Cepret dipotoin. Terus abis gitu. Mbak nanti kirim ke WA aku ya. Cepet lah. Dapet lah. Cahaya duda. Tapi emang wajar sih. Winda kan bening ya. Soalnya oke, oke, oke. Iya, iya. Benar. Terus akhirnya dikirim. Dapet lu. Tapi kan ente belum yakin kalau dia mau melalui. Iya, itu pun dari itu tiga bulan aku gak komunikasi. Gak berani. Aku tuh kemungkinan introvert kayak aku gak bisa menyimpulkan apa itu introvert. Tapi aku kemungkinan tuh introvert. Karena aku tuh sangat susah untuk memulai pembicaraan dengan orang baru. Wow. Aku tuh kayak gitu. Padahal lu orangnya keliatannya cetak-cetak selengean ya, Pur. Iya. Kadang kalau udah kenal kayak gitu. Tapi kalau ketemu orang baru gitu. Aku mau ngomong apa. Gimana membukanya. Itu gak bisa gak? Susah. Apalagi sama cewek. Beneran. Apalagi sama cewek itu susah banget. Nah, udah kan dari situ tiga bulan gak komunikasi. Diingetin lah tiga bulan itu sama Astrada. Ini udah deket. Sahabat lah bahkan. Sama-sama juga waktu itu. Pur, lu jangan terlalu asik dengan kesendirian lu. Lu harus nikah. Mumpung kita ada rejeki. Nanti kalau semeria apapun pestanya. Itu pasti akan selesai juga gitu kan. Akhirnya yaudah. Dia ngomong itu nasihatin untuk aku nikah. Aku mikir kan. Aku mikir. Oh iya bener juga ya. Cuman siapa yang dinikahin. Karena sorry. Saat itu gak punya pacar tuh, Pur. Enggak. Karena lu lagi artis top tuh. Lagi top lagi kenceng-kencengnya. Bandel kak. Lebih ke bandel. Jujur aja. Saat itu. Saat itu. Beneran. Yang namanya juga muda ya kan. Aku cerita semua tentang masalah aku. Lebih ke bandel dulu. Sorry bandel ini bandel cewek dong. Narkoba ya. Oh enggak. Maksudnya cewek gonta-ganti. Gonta-ganti gitu. Gonta-gonta-ganti. Dan. Kalau kenal cewek itu pokoknya. Yaudah ini heaven aja. Gak ada. Serius ya. Nikah itu bukan jadi target waktu itu. Nah si Astralia itu ngomong begitu. Lu harus nikah. Siapa yang mau gue nikahin. Buka dong. Referensi dong. Sampai nih. Bihindah nih. Keluarin. Disitu mulai. Hei. Lagi dimana. Liputan yuk. Aku yang ngejau. Dari mana ceritanya. Artis yang ngajak wartawan liputan. Cuali kemarin ke TPS ya. Ada tuh ya liputan. Goblos Ape. Yaudah. Saatnya lu. Oke oke. Liputan yuk ngapain. Pede banget juga. Emang siapa lu. Liputan yuk gitu. Aku gak bisa mas. Kalau hari ini. Nanti aku bilang ke kantor lagi ya. Biar dikirim tim lain. Enggak. Kalau tim lain enggak. Aku maunya sama kamu. Asik. Udah modus sih dia. Suatu ketika. Banyak kan. Wartawan itu silih berganti kan. Datang ke lokasi. Aku selalu bilang. Titip salam buat Winda. Titip salam buat Winda. Sampai akhirnya orang kantor. Orang kantornya dia. Notice gitu. Wah puri kok selalu requestnya ke Winda. Dikirimlah Winda. Ke lokasi. Sumpah Kak. Gue kayak orang bego. Ini pas ketemu kedua ya. Ketemu kedua. Anjing. Ngomong apa. Depan kamera diwawancarain. Mas aktivitasnya apa. Saya aktivitasnya. Kayak gitu. Kalau gue kulitnya putih. Mungkin itu jadi merah. Karena gue hitam jadi ungu. Jadi kayak terong lah. Beneran. Jatuhnya kayak barnis ya. Berarti itu perasaan udah tumbuh banget dong. Sampai Winda. Mas kenapa sih mas. Eh lu gak usah kenapa. Gue cinta sama lu. Gue jatuh cinta. Dari situ. Berapa lama pura lu deketin Winda. Sampai akhirnya dia takluk. Dan lu merubah perspektif Niduda. Yang hobinya gontek ganti cewek. Lu mau nikah sama dia. Ya itu. Tiga bulan. Tiga bulan berikutnya. Tiga bulan berikutnya. Itu kayak setahun. Setahun tuh deketin dia. Tapi dia. Proses deketinnya itu. Cepat sebenarnya. Karena gini. Maksa Kak Agung. Jadi pas setelah itu. Liput. Abis liputan itu. Aku langsung WA. Abis ini gak ada liputan lain kan. Aku ke kantor. Aku jemput kamu ya. Eh enggak mas. Gini-gini. Itu. Udah itu gak aku baca. Sore. Seng aku ke kantor. Udah di parkiran. Ke Bon Siri. Padahal kan lu lagi syuting tuh lagi rapet-rapetnya tuh. Nah itu. Itu luar biasa. Luar biasa. Kalau dia liat ya. Bener. Bener itu. Syuting dari pagi Kak. Dari jam 6. Jam tujuan camp. Sampai sore lah. Jam 6 lah. Iya. Lebak bulus. Ke Bon Siri. Gila. Dia rumahnya Cita Ayem. Bayangin. Itu jalur macet semua. Demi Cita tapi kayaknya semangat gitu ya. Wah semangat banget. Semangat banget. Pokoknya. Tiba-tiba. Pokoknya gue berasa kayak. Ya. Cinta itu ajaib gitu. Banyak-banyak. Banyak. Kayak yang tadinya lemes itu. Banyak menghadirkan energi yang luar biasa gitu. Benar. Tiba-tiba udah di basement. Udah di parkiran. Aku disini gitu. Akhirnya. Dia ngajak temannya gitu. Karena dia gak berani sendiri gitu. Takutnya berkodok. Wah. Muka-muka emang ngisih. Jadi dia ngajak temen dong. Iya ngajak temen. Karena dia ngajak temen kan. Eh kita nongkrong dulu ya di Sarina. Ya karukihan dulu ya. Nyanyi. Tapi bertigaan tuh berarti ya. Bertigaan. Ya udah. Habis itu pulang gue anterin lah. Ke Cita Ayem tuh. Ke Cita Ayem. Ke Cita Ayem. Terus. Apa namanya. Itu kan nganterinnya. Sampai kadang jam 12 malam atau apa. Gue anterin. Sementara. Sampai depan rumahnya. Sampai depan rumahnya. Sampai depan rumahnya. Dan. Paginya kan ada syuting lagi. Itu kayak gitu terus. Tapi gak capek. Iya. Dan gue gak. Ente cinta. Dan. Jam kerja wartawan kan kita gak pernah tau ya. Maksudnya kadang dia pulang pagi. Gue pernah kak. Jemput dia. Gue di kebun sirih. Jam setengah tiga pagi. Wow. Terus. Pulang dari syuting jam 6. Gue ke kosan dulu. Gue mandi. Bla 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 bla. Tidur sebentar. Gue alarm bangun. Jam sekitar jam 12. Jam 12 malam. Ke kebun sirih. Nungguin dia. Dari jam 12. Dia pulangnya setengah tiga. Gue bawa bantal di mobil. Gue tidur gitu. Tuh kantong mata udah segini. Wah. Itu luar biasa. Itu udah. Wah mata udah celong banget. Itu udah. Tapi kenapa pur. Sorry. Kenapa. Apa yang ada di Winda saat itu. Yang bikin lu. Ngeliatnya berbeda dari cewek-cewek. Yang lu pacarin. Atau one night stand-an sebelumnya. Yang lu gak mau kawin ya. Gak tau gue kak ya. Ya bahwa cantik. Iya. Tapi kan yang sebelumnya juga. Cewek cantik Jakarta banyak pur. Iya banyak. Banyak banget. Banyak klinik. Banyak OP. Sekarang mah santai gitu loh. Iya bener bener. Itu pun hanya karena cantik gitu. Iya. Tapi kayak. Kayak. Gue itu menemukan. Oh ini nih gitu. Kayak. Gak tau apa yang berbicara itu loh kak. Oh ini nih orangnya. Pokoknya hati. Kayak gue nyaman gitu loh. Kayak gue nyaman. Terus. Dia kan orangnya cheer up banget ya. Dia kalau ini. Apapun masalahnya ceria aja. Itu kayak menjadi energi positif. Buat gue gitu. Yang udah capek syuting. Ketemu dia. Gue bahagia. Dan sebagainya. Dan sebagainya. Kayak gitu. Terus. Dia itu. Lucu gitu. Maksudnya. Maksudnya. Dalam menyikapi satu permasalahan itu kayak. Seru. Baik. 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 Hati ya kira ya. Baik hati. Dan. Apa ya. Dia itu. Pendengar yang baik juga. Oh iya. Iya. Saya sebuah listener. Buat lu. Dia tau masa lalu gue kayak gimana kayak gimana. Semuanya tau gak. Saya selalu udah pernah gagal juga. Di pernikahan yang pertama. Iya. Aku tuh gini. Kalau ngedeketin cewek untuk serius. Aku semuanya aku jujur. Tapi kalau ngemain-main kadang aku betul-betul. Aku gak pernah menceritakan tentang apa-apa-apa. Gak penting juga. Bener. Nah. Itu aku sama Winda itu bisa cerita semuanya. Padahal beda umurnya berapa? 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun. Ya. Bahwa pada akhirnya kayak begini ya. Ya mungkin ini emang udah takdir yang harus dijalani. Terus. Banyak orang-orang yang kecewa. Dan banyak juga yang menjadikan aku sama Winda itu jadi role model hidup mereka. Kapal cool lah. Betul. Salah satunya adalah gini. Buat laki-laki yang secara wajah average misalnya ya. Gak ganteng-ganteng banget. Tapi kalau lu tuh mau kerja keras. Lu bisa dapat perempuan yang di luar dari league lu. Dan bisa saling mencintai. Karena lu berdua tuh kan selalu keliatannya gini. Oke lah. Mungkin kita tidak sekalian Raffi Ahmad gitu. Misalnya ya. Tidak semua artis itu sesultan Raffi Ahmad. Tapi lu guys tuh selalu keliatannya gembira. Dari luar kami liatnya. Tapi memang pernikahan itu gak artis aja ya guys. Semua orang. Di luar dan di dalam itu kadang-kadang bisa berbeda. Ya dong Pur. Nah pertanyaan gue sama lu. Lu udah ngejar setengah mati Winda. Yang menurut lu di luar dari. Out of your league deh. Sebagai cowok gitu ya. Ini cewek cantik. Apalagi akhirnya dia mau lu nikahin. Kenapa akhirnya lu lepas setelah 5 tahun menikah. Kenapa akhirnya lu menyerah gitu loh Pur. Itu ya. Ya mungkin kalau orang tua dulu bilang itu. Wah pada pacaran. Pada saat pacaran itu kelihatannya yang indah-indah semuanya. Tapi begitu menikah semuanya. Ada yang terbeda lah. Itu lah. Itu lah. Itu lah gitu. Ya akhirnya kayak menemukan sesuatu yang berbeda. Tapi bukan fisik atau bukan kayak apa ya gak. Karakter. Aku bilang karakter yang gak pernah kita lihat sebelumnya. Sampai begini. Pada akhirnya aku ngerasa kayak aku gak jadi diriku sendiri kayak gitu. Bukan kesalahannya Winda. Kembali ini kesalahanku yang aku mau overthinking atau mungkin aku punya masalah psikologis dan sebagainya. Kayak gitu Kak. Bahwa Winda itu nikah sama aku kalau orang-orang nuduh ngincer hartanya. Enggak. Aku tuh berjuang di Jakarta itu untuk mencapai di titik ini tuh dari tahun 2008. Aku dapet sinetron yang pada akhirnya bisa menopang kehidupanku itu 2015. Dari 8 ke 15 ini hidupku naik turun. Banyak utang lah sana sini sana sini sana sini. Terus sekitar 7 tahun itu kan aku harus nutup utang dan sebagainya. Aku dapet syutingan. Denk ini. Itu gak langsung aku bisa saving uang gak langsung. Ya ini buat bayar ini. Termasuk pas pada saat nikah sama Winda aku masih ada beberapa utang yang harus aku tutupin. Ini yang baru aku ceritakan Winda, seorang Winda. Cewek yang good looking lah ya, cantik dan sebagainya. Dia pernah datang ke bank bawa uang receh segini. Uang receh sekitar 300 ribu atau berapa. Itu ngerin ke bank. Saking waktu itu aku gak ada duit. Karena gak syuting? Syuting, tapi kondisinya aku duit itu masuk buat bayar utang. Iya, dari lubang-tub lubang. Bagaimana tujuh tahun aku nganggur di Jakarta. Saat itu dia datang ke bank bawa duit receh segitu. Ditukerin buat biar ada pegangan duit itu. Cross check deh ke Winda. Cinta dia sama lo Pur. Cewek gak mungkin gak cinta kalau harga dirinya. Itu kan harga diri dong gak malu. Cinta dia sama lo. Cinta bener. Gak berasa kok. Oke, mungkin gak isi perut lo harus keluarin. Karena gue juga gak mau. Gue gak pengen. Karena gue percaya Pur dalam setiap perceraian. Pasti dua-duanya itu punya andil. Gak mungkin Pur-nya doang yang bener. Winda-nya yang salah. Atau sebaliknya Winda-nya semua yang bener. Semua menurut gue kalau orang bisa bercerai. Pasti ada dua-duanya punya andil. Hanya ada besar kecilnya aja. Tapi balik lagi. Ini kan ibaratnya lo tuh ibaratnya mengejar sang putri. Sang putri akhirnya udah menjadi the queen in your house gitu loh. Udah jadi milik lo. Nah di pernikahan tahun keberapa sebetulnya yang sebetulnya netizen gak bisa lihat. Bahwa lo sebenarnya sudah merasa bahwa pernikahan kalian tidak baik-baik saja. Kalau tidak baik-baik aja itu kemungkinan. Kalau aku di tahun ketiga. Itu aku udah cerita sama adikku. Yang cowok. Karena adikku yang cowok ini. Dia itu cara berpandangnya itu aku suka gitu. Aku cerita di tahun ketiga. Nuk. Kalau misalnya aku pisah. Gimana ya Nuk. Bapak, Ibu gimana ya. Dia cuma ngomong. Gak usah mikirin. Yang lain dulu mas. Yang penting kamu. Yang penting kamu kayak gimana. Yang ngejalanin kamu. Udah lah itu lewat gitu. Di tahun keempat. Aku cerita sama manajerku. Mbak ini kayaknya aku mau bisa gini 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 gini. Pertahankan, Pur. Aku tahu kamu gimana mendapatkan si Winda perjuangan kamu kayak gimana. Sayang, Pur pertahankan kalau bisa. Ya, oke. Aku pertahan. Akhirnya ya di tahun kelima yang gak, dua-duanya gak bisa mempertahankan. Jadi, di tahun ketiga sebetulnya lu udah hampir berpikir menyerah. Tapi lu mikirin nyokap-bokap lu. Orang-orang yang di sekitarku yang aku sayang. Termasuk anakku. Termasuk anakku. Karena ini pernikahan kedua masa gue gagal lagi. Iya, iya. Dari situ. Bahwa perpisahan ini 100% aku yang salah. Ada kayak ada masalah dari psikologiku yang belum selesai. Tentang masa laluku gitu. Bukan karena aku masih cinta sama mantanku atau apa. Enggak. Ada sesuatu yang aku sendiri pun bingung gitu. Mengungkapin. Ada sesuatu yang gak rilis gitu. Kemungkinan trauma-trauma atau apa. Aku kan orangnya tipikalnya pemendam gitu loh. Di tahun pertama aku pernah berantem hebat sama Winda. Oke. Tahun pertama. Aku orangnya kan keras. Pemicunya aku lupa itu pemicunya. Tapi kita berantem itu keras banget. Aku sampai banting handphone. Sampai banting handphone. Aku keras. Dia keras. Mungkin kaget juga. Karena itu tahun pertama ya. Dia kaget juga. Tapi Winda itu aku salutnya. Dia itu bisa selesai gitu aja gitu. Maksudnya. Dia itu bisa secepat itu memaafkan. Memaafkan orang lain dan memaafkan dirinya sendiri. Paginya itu bisa ceria lagi. Nah. Aku. Sementara aku bukan kayak begitu. Karena akhirnya Winda ceria. Aku pun ceria lagi. Tapi kayak ada yang masih mengganjel gitu loh. Jadi belum beres di dalamnya. Itu belum beres. Terus nanti ada pertengkaran lagi. Kayak begitu lagi. Ini belum beres lagi. Numpuk, 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 numpuk. Sampai akhirnya ya. Kayak. Desember tahun kemarin. Sikiater aku. Kamu kesikiater? Sikiater. Wow. Kesikiater aku di Semarang. Kenapa sampai triggernya? Orang tuh orang Indonesia ya Pur. Itu bukan hal yang umum ya. Untuk datang kesikiater akhirnya. Trigger apa yang kamu ngerasa udah benar-benar. Ini ada yang gak enak nih gak beres. Aku gak kuat kak. Aku gak kuat. Takut gila aku. Beneran aku sampai. Aku kesikiater itu sampai nyarinya kemana? Ke rumah sakit jiwa kak aku kak. Rumah sakit jiwa di Semarang. Aku datengin. Karena aku mikirnya. Wah kalau aku pengen nyari psikiater yang hebat nih. Maksudnya aku mikir kalau rumah sakit jiwa kan memang spesialis kejiwaan gitu. Di sana pasti ada. Aku asal tunjuk aja dokternya gitu. Karena memang itu tempatnya. Aku gak malu kak. Dateng kesona sama adikku yang cewek. Dan anterin kemana mas? Rumah sakit jiwa. Wow. Dateng. Begitu ngeliatin aku. Ini ngantri. Gak malu ngantri aku duduk. Orang ngeliatin dong. Ngeliatin. Artis ke rumah sakit jiwa. Ngeliatin. Petugasnya aja bilang. Mas Pur gitu. Iya pak. Saking aku pengen. Aku tuh pengen. Ada yang rilis kayak ada. Trauma-trauma-trauma yang. Aku pun gak ngerti gitu. Aku tuh melo. Apa yang kamu rasain sih pun. Masalahnya sampai kamu tuh ke trigger. Maksudnya gini. Lu punya karir. Oke lah. Artis tuh kan karir up and down. Pasti. Tapi lu masih punya penghasilan. Lu punya rumah yang gue liat di. Media-media bagus. Bahkan lagi renovasi rumahnya. Punya istri cantik. Apa yang lu rasain sampai lu. Sebagai seorang artis. Akhirnya mencari. Sikiater. Di rumah sakit jiwa. Itu pasti ada suatu dorongan yang kuat di dalam. Ya. Kemungkinan karena ini ya kak. Apa ya. Kemungkinan. Trauma masa lalu ku. Terus ketambahan. Kayak misalnya. Aku. Ekspektasi kali. Aku berharapnya. Winda itu begini. 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 Yang itu gak. Tapi ternyata. Itu berbeda dengan kenyataannya. Gitu kayak gitu. Itu. Jadi kayak. Aku hidup dalam ekspektasiku. Gitu loh kak. Ya. Aku konsul. Akhirnya. Karena itu. Di rumah sakit jiwa tadi rame. Aku langsung. Aku pindah. Bukan karena. Bukan karena aku malunya. Enggak. Tapi. Aku datang kesitu. Itu kan udah. Udah mental yang luar biasa. Aku bukan. Karena. Aku. Sangking pengen cepat ketemu psikiaternya. Waduh ngantrinya banyak banget ini. Yaudah lah. Aku pindah ke rumah sakit. Aku carilah. Oke. Dan datang ke rumah sakit ini. Dan. Iya. Aku konsultasi disitu. Set. Ketemu sama dokternya. Sebelumnya aku tanya dulu. Dok mohon maaf. Dokter kenal saya gak? Enggak mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena kalau kenal itu aku takutnya mempengaruhi bagaimana dia menganalisa. Aku cerita semuanya, semuanya, semuanya dari masa lalu sampai sekarang. Akhirnya, kamu depresi mas. Kamu depresi. Dokternya bilang apa pun? Kamu depresi mas. Kamu depresi. Dijelasin gini-gini. Emang ada masa lalu yang belum selesai. Saya gak tau dok. Saya ini orangnya. Bukan. Pencerita yang baik gitu loh. Artinya aku kalau mau cerita itu pilih-pilih orang gitu. Coba deh mas. Berdamai dengan diri sendiri. Maafkan diri sendiri. Jangan selalu salahin diri sendiri. Maafin aja diri sendiri. Apapun itu. Kamu pengen membahagiakan orang lain. Dirimu gak bahagia. Itu pun masalah loh mas. Itu kamu tuh palsu. Tapi maafkan diri sendiri dulu. Terus aku mencoba berpikir dan sebagainya. Sampai aku dikasih waktu itu dua minggu. Di Desember kemarin dua minggu. Nanti balik kesini lagi. Aja istrinya. Tapi semuanya udah terlambat. Udah terlambat. Apakah masalah kejiwaan kamu ini yang kamu depresi. Kamu gak bisa berdamai dengan diri sendiri dan masa lalu kamu. Ini akhirnya bikin kamu sama Winda jadi sering ribut. Kemungkinan ya kak. Karena aku tuh ya itu tadi kayak aku tuh hidup dalam ekspektasi gitu. Kadang kalau aku pulang syuting gitu. Wah Winda itu istri yang baik, bagus mah. Buka pintu dia selalu senyum. Manja gitu. Ayang pulang gitu. Peluk gitu. Aku kayak, tapi aku tuh kayak, apa ya? Kayak ada yang gak lost gitu loh. Kayak ada yang ngeganjel gitu. Apa itu aku gak tau. Aku gak percaya kalau itu aku depresi atau apa. Cuman kemarin setelah aku putusan itu, anakku datang ke Jakarta. Itu mau nemenin aku. Datang ke Jakarta. Padahal dia libur cuma lima hari. Dia biasanya mau ke Jakarta itu kalau liburnya minimal dua minggu. Jadi lima hari. Di situ momen aku melepas semuanya, merilis semua. ke anakmu. Aku cerita dari pertama kali aku kenal bundanya, mantan istri pertama. Istri pertama. Dari kenal bundanya. Sampai semuanya aku ceritain, gak ada yang kelewat, sampai aku bercerai sama Winda. Terakhir nak. Ayah minta maaf. Semuanya maafin ayah. Kalau ayah punya salah. Kalau Hela punya marah sama ayah. Atau apapun itu, ayah minta maaf. Aku perlu pun. Nangisah. Apakah justru yang lo rasain sampai lo depresi dan lo gak bisa let go tuh, mungkin gak ada perasaan lo feeling guilty, ngerasa bersalah juga sama anak. Ada. Karena lo divorce, cerai yang pertama. Terus sekarang yang kedua, lebih lagi lo ngerasa. Udah kedua, divorce lagi. Anakku tuh gak punya pengalaman dikelonin bapaknya loh dari kecil. Sampai sekarang 16 tahun. Karena lo kerja apa? Karena lo berantem sama emaknya? Ya bisa. Karena langsung bisa. Jadi lo ada perasaan, banyak hari-harinya tuh yang lo utang lah ibaratnya sama anak lo ya Pur. Iya. Kalau sama Winda, kenapa kemarin kalian berdua memutuskan untuk gak mau punya anak dulu apa emang Tuhan belum kasih Pur? Belum kasih. Belum kasih. Tapi sebenarnya Winda sama kamu pengen? Winda pengen. Lu? Belum tahu. Itu gak kecewab juga. Lu belum tahu? Belum tahu. Dan lu juga gak tahu alesannya kenapa? Gak tahu. Gak tahu. Apa ya? Aku pun kayak ngerasa setiap berumah tangga itu pasti pengen hadirnya seorang anak itu pasti pengen. Cuman kayak misalnya kalau aku punya anak sama Winda nanti El gimana ya? Cemburu gak ya? Anak U yang pertama? Ini gimana ya? Wah banyak lah yang kayak gitu-gitu. Cuman ya itu bukan ya pada akhirnya kemarin anak aku kesini tuh aku bisa menceritakan semuanya itu aku yakin tuh rilis udah semua yang ada disini udah rilis. Udah berdamai, udah selesai. bahkan mantan istriku WA ngasih support. Kamu harus bisa kamu kenapa? Elah cerita banyak semuanya tentang kamu. Kamu harus bisa berdamai dengan diri kamu. Enggak usah bersedih. Jalani yang ada sekarang. Maafkan diri sendiri. Kalau nyuruh saya sholat dan sebagainya. Pokoknya semangat lah yang terbaik buat kalian berdua gitu. Jadi sama istri pertama tuh hubungannya baik ya sekarang ya? Beliau juga udah punya keluarga lagi. Artinya sebenarnya kamu hubungan sama istri pertama atau ibunya anak kamu oke tuh ya sekarang. Cuma lu ada perasaan kayak ngerasa banyak yang lu harusnya lakuin sebagai seorang ayah untuk anak lu gitu ya. Sedikit lagi pura mungkin yang bisa diklarifikasi. Karena kan beritanya agak simpang siurnya di luar gitu. Mungkin kalau di TV kan kamu juga sebenarnya udah banyak ada di beberapa tayangan apa namanya talk show gitu. Cuma kan mungkin kadang-kadang durasinya kan pendek gitu. Bener gak ada yang bilang bahwa mantan istri itu pengen kamu tuh seberpenghasilan seperti Raffi Ahmad. Ini kan banyak banget nih. Sampai akhirnya kan sebenarnya memberatkan ke Winda kan. Gak enak dong kalau kayak gitu. Itu tuh kan bercandaan. Kayak si Raffi tiba-tiba coba video call Winda video call Winda. Aku video call. Aku menunjukkan bahwa kita baik-baik aja gitu. Komunikasi itu masih. Oh gini-gini baik-baik aja. Terus si Raffi nyeletuk. Oh si Airvan bilang kan apa karena orang ketiga. Di belakang gini kan ada Raffi Ahmad. Saya gak ngeliat. Iya karena Raffi Ahmad. Blah-blah-blah video. Iya kamu sama aku aja. Terus aku nyeletuk. Eh Raffi Ahmad. Aku gitu-gitu nyeletukin gitu. Jadi bintang tamu yang kemarin gara-gara gara-gara aku dituntut kayak seorang Raffi Ahmad. Ibu-blah-blah seletukan kayak begitu-begitu posisi marah gitu. Karena ini berita kalau misalnya gak diberikan ibaratnya kasihan Winda ya. Selain-lain ibaratnya sebagai istri yang kayaknya banyak penuntut gitu loh. Harus ini apa-apa. Akhirnya dihubungkan dengan masalah ekonomi. Kamu dibilang gak kerja apa segala macam. Jadi sekali lagi diklarifikasi bahwa Mas Pur bercerai dengan Winda bukan masalah ekonomi. Bukan. Bukan masalah ekonomi. Bukan. Bukan tadi orang bank aja nelpon. Orang bank rumah itu kan KPR orang bank nelpon. Mas ini rumah gak? Ini gimana ya? Aman kan angsurannya. Loh aman pak? Emang rumahnya kenapa pak? Saya bayarnya gak pernah telat loh pak. Ini rumah apa nih Pur? Rumah yang yang terakhir kemarin aku beli. Ini rumah Pur baru baru aku beli. Waktu menikah sama Winda nih ya? Baru 6 bulan kemarin. Berarti masih menikah dong? Lu beli. Ini pengennya tadinya rumah kalian berdua? Hmm. Ditempatin buat berdua gitu. Bahkan ini kamu ini deh kamu pengennya kayak gimana gitu. Oh iya nanti ini pengen bikin ini. Ngomong lah sama jasa interiornya. Aku pengen dibikin ini. Bahkan sampai sekarang dia pengen walking closetnya itu belum jadi. Aku kemarin dateng ke rumah. cuman bisa bengong. Ini buat apa gitu. Mau siapa yang ninggalin. Wow. Kayak ya. Nah kayak gitu-gitu aku tuh jadi beban lagi gitu loh kak. Kayak gitu-gitu. Gak selesai, gak selesai, gak selesai. Karena mungkin bukan pencerita yang baik gitu loh. Aku gak semua aku tuh gak bisa curhat. Gak bisa. Iya, iya, iya. Gak bisa gitu. Momen sampai akhirnya kalian berdua memutuskan untuk oke kita udahin pernikahan ini. Itu kapan Pur? Kan di tahun ketiga hampir menyerah. Tahun keempat hampir menyerah inget mama mundur lagi. Tahun kelima akhirnya momennya gimana Pur? Di tahun kelima kemarin di tahun 2023 kemarin tuh ya namanya rumah tangga pertengkaran tuh pasti ada ya. Frekuensinya lumayan sering? Iya, gak sering juga. Lebih sering bahagianya. Terus ada momen dimana suatu ketika aku tuh malam-malam bangunin Winda. Kamu bangunin Winda malam-malam? Yang yang aku ngomong apa kita bisa aja? Kamu yang ngomong? Iya. Aku menawarkan. Sampai di tahap kita udah males berantem loh kak. Sampai di tahap itu sampai seenteng itu ngomong itu tuh kita ngobrol sampai pagi iya ini kesepakatan kita bergelau. Pelukan nangis bareng. Itu pelukan ternyaman. Pada saat mau pisah? Iya. Ini nih rumahku nih. Aku nemu rumah itu malah pas terakhir kayak begini. Kenapa kamu nyerah sih Pur? Maksudnya gini. Kan kamu tuh pemimpin dalam keluarganya. Orang pasti ngomong gitu. Tapi tidak menyalahkan ya. Karena kan kamu sebagai manusia pasti punya perasaan. Gak mungkin kamu ojok-ojok-ojok-ojok mau pisah. Pastikan ini menumpuk dari banyak tahun ke tahun. Tapi kenapa akhirnya di momen lima tahun ini lu akhirnya bilang yang apa mau pisah aja. Lu lagi menawarkan ke Winda. Selalu lu kayak pengen memberikan dia kebebasan untuk mungkin lu lebih bahagia tanpa gue. Kenapa Pur? Gak tau ya kak. kayak ada yang gak bisa aku ungkapkan gitu loh kayak bahwa sayang iya bahwa aku sayang bahwa saling sayang iya cuman pada akhirnya kayak Winda kamu masih muda. Winda itu masih muda. Ya udah kayak aku gak bisa menjadi kan aku bilang itu di postinganku. Aku minta maaf ini salahku. Aku gak bisa menafigasi rumah tangga kita dengan baik. Gak bisa jadi imam yang baik. Aku minta maaf semuanya itu. Aku minta maaf. Nah ini kembali lagi. Dalam hal itu pun aku masih menyalahkan diriku sendiri gitu. Tapi Winda ngakuin kok. Kemana-mana dia ngomong. Yang namanya perceraian itu salahnya berdua. Berdua-duanya itu menyerah. Iya menyerah. Dua-duanya menyerah. Betul. Kalau salah satunya gak menyerah gak akan cerai. Tapi aku tuh menitik beratkan dia aku. Ini salahku. 500 komentar itu di IG-nya Winda itu negatif semua. Ke? Ke Winda. Wah udah bangkrut ini udah gak terkenal. Ditinggalin pasti mikirnya gitu kan. Ini tinggalin. Ngincer yang bening lagi. Ngincer yang lagi naik daun. Padahal gak gitu pur. Enggak. Enggak. Winda tuh enggak. Tapi kalau sampai kamu akhirnya melepaskan dia mau ngizinkan dia untuk lebih bahagia tanpa kamu. Kamu tadi sempat bilang bahwa ada hari-hari kamu ngerasa capek kerja pulang. Pulang tuh kamu tidak menemukan rumah lagi. Sampai akhirnya lu ngomong apa kita mau pisah yang gitu. Kenapa? Perasaan apa yang lu ngerasa lu gak tidak bisa berpulang lagi kepadanya. Ini rumah bukan bangunan ya guys. Apa ya? Lu capek nih kerja. Dada-dada. Enggak tahu kak ya apa feelnya soulnya itu kayak udah gak ada gitu loh. Udah kayak udah gak nemu gitu loh. Aku tuh udah gak kayak kayak kalau pulang secara fisik kita berdua rumah, cuman kadang aku lebih banyak bengongnya di rumah. Memilih ke belakang rumah. Aku duduk ngerokok. Main handphone. Tapi gak ada orang lain ya. Gak ada pihak ketiga sama sekali. Ini cuma buat distraksi sendiri ya? Aku main handphone itu bukan ngeliatin Instagram atau apa atau apa. Lebih banyak main game. Main game. Terus nanti tidur bareng gitu dengerin ini yuk cerita-cerita horror atau apa gitu. Ayo bareng. Ya lucu-lucu. Masih seru. Seru. Terus Nah di aku sering pas sebelum pada akhirnya aku memutuskan bisa itu aku sering dengerin afirmasi positif untuk ya buat menguatin diri ya? Ya buat menguatin diri. Udah 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 pun pasti tau cuman aku sering yang dengerin ini dulu yang aku butuh energi ini. Maafkan diri sendiri berterima kasih sama diri sendiri. Ya bahwa pada akhirnya kita berpisah ini ya mungkin itu udah takdir dan satu hal kemarin Ibu ke Jakarta itu dia minta sama aku gini leh aku mau tidur semalam sama Winda. Ibu buku kan hampir sama kayak aku ya maksudnya secara mental mungkin ibu gak kuat atau apa aku takut itu waktu itu aku lagi mau shooting tapi tau tuh kalian udah mau pisah ya? tau tapi sampai sekarang aku gak nanya apakah ibu itu tau kalau tanggal itu tanggal putusan aku gak berani nanya dia mau tidur sama Winda nih dia tidur sama Winda dan tidurnya itu paginya itu putusan malamnya tidur bareng ibu Winda cerita ke aku ibu orang baik kan sebagainya selama tidur itu tangan Winda dipegang sama ibu tidur di hotel di depok situ aku bukain hotel aku bilang sama adikku kan dikawal sama adikku yang cewek dia bukain hotel yang pokoknya yang bagus lah aku bilang yang bagus yang kamarnya luas biar ibu itu bisa loss karena aku kasihan gitu karena aku gak bisa nemenin kan karena itu udah putusan kan bahkan ibu pun pada saat pulang ibu gak mau diantar sampai ke kosanku yang sekarang aku tempatin kenapa? ya gak tau ibu minta sama Winda minta diantar ke masjid kubah mas mau sholat bareng sama Winda jadi walaupun tau ini anak akan berdua bisa masih sesayang itu memantunya ibu melongin deh pas momen perpisahan maafin nih maafin ibu ya Winda juga minta maaf sorry pur gua ngerti banget lu kalau udah masalah orang tua nih ibaratnya hati hancur ya karena mungkin gak tau ya kalau gua berusaha untuk relate nih pur tuh ngerasa di pernikahan pertama gua udah gagal gua udah salah sama anak gue pernikahan kedua pengennya kan langgeng nih memperbaiki apa yang udah gagal di pernikahan yang pertama masa gua ngecewain mak gua lagi sih luar biasanya ibu ibu itu ngomong ngomong sama sama aku beneran kak ini aku catet ini ibu itu ngomong jangan pernah lupakan orang yang pernah singgah di hati kamu tapi maafkan lah maafkan 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 sampai akhirnya kamu bisa mengikhlaskan ibu ngomong gitu kenapa sampe lo lo tadi cerita soal Winda sedih tapi begitu cerita soal ibu lo anjir air mata ngalir langsung aku tuh banyak mengecewakan orang tua aku gak banyak banget dari kecil aku udah bandel sampe SMA bandel kuliah bandel sekarang cerai lagi ngerasa ngecewain yang pertama udah cerai sekarang orang yang kuat banget orang yang tegar banget ibu ku juga ibu ku tuh sempet sempet rutin ke psikiater juga ibu mu jadi beliau tuh memendam juga sebenernya itu memendam ibu itu memendam dan dateng ke kosan dari Semarang itu saya dibawain kado isinya Al-Quran peci, sejadah, sarung ibu gak bisa ngasih apa-apa ibu ngasih alat ini kamu pake aku tuh sebenernya gak mau nangis aku tuh gak bisa kalau udah orang tua kita hati hancur tapi menurut gue ya Pur kado yang ibu lokasi itu adalah obat yang terbaik untuk depresi baik, terbaik aku sampe bilang bu nanti ya setiap aku habis sholat tak foto tak kirim ke ibu enggak ibu gak butuh foto kamu pake pake sarung pake peci gak butuh yang penting kamu jalani aja I mean of course ya kalau kita ngerasa kita udah secara mental kita bermasalah lo boleh seeking for help lo boleh dateng ke psikolog ke psikiater tapi gue percaya sih bener kata ibu lo kan ibarat handphone nih kayak iphone kalau iphone lo bermasalah lo harus bawa ke ibox karena yang bisa betulin ya hanya pembuatnya sama seperti manusia saat kita ngerasa otak kita jiwa kita mental kita lagi bermasalah ya lo harus dateng kepada sang pembuatnya sang pencitanya yang paling tau gitu titik mana sih pur nih lagi lagi rendahnya lagi bermasalahnya dan itu kado itu sebenernya adalah obat terbaik buat semua permasalahan lo of course take time ya pur gak bisa sehari dua hari langsung hilang tapi seiring dengan lo ke psikiater menurut gue itu ibu lo udah menjawab semuanya sih pur sampai Al-Quran itu sekarang gak aku taruh di lemari yang langsung ngadep ke tempat tidur tetap ngingetin ya iya pur gua sebagai orang yang sudah menikah 13 tahun gua tau banget bahwa mempertahankan pernikahan itu bukan hal yang mudah gua juga seperti kalian tau kemarin gua juga menghadapi badai yang cukup berat dalam rumah tangga gue sedih melihat kalian berdua harus memutuskan untuk akhirnya menyerah dalam pernikahan tapi kita tidak dalam posisi bisa ngejudge kalian karena kita tidak pakai sepatu kalian gua gak tau apa yang lo rasain tiap hari gua gak tau apa yang Winda rasain tiap hari jadi gua gak bisa ngejudge apa yang kalian gua cuma berdoa semoga keputusan ini bener-bener keputusan yang terbaik dan lu berdua bisa jadi manusia yang lebih baik dan lebih ngisi ya lebih penuh jangan justru makin amburadul dan pada akhirnya sedih boleh pur nyalain diri sendiri boleh depresi boleh tapi jangan lama-lama inget ada anak lo ada anak lo yang harus lihat bapaknya bangkit lagi dan ini kak aku aku seneng gitu maksudnya aku plong aku lega Winda itu sekarang udah happy itu aku lega tau dari mana kamu udah happy banyak yang cerita tapi inget loh kadang-kadang orang menutupi iya itu iya cuman dia kalau kalau anakku ke sini mau pulang dia dateng ke kosan ngetuk pintu dia ngebangunin Meluka anakku Masih dianggap anak Tapi yang aku senang Dari mereka berdua Dan mudah-mudahan tetap seperti ini Kayak gini pura cerita nih Kan ada misalnya ya Beberapa couple yang divorce Tapi kayak saling mencari kejelekan Membongkar semua aibnya Aku salut sama kalian berdua Aku takut Makanya kami tuh Diem-diem Bahkan Proses pengajuan Gak ada yang tau Aku takut kalo ini Media itu tau gitu nanti Ya nyatanya aku ngomong begitu sama Raffi Ahmad Terus dijadikan Winda Gak ada yang Kayak gitu Winda itu Ini baik Apa yang kamu mau sampaikan Karena ini kayaknya sih pasti ditonton Mungkin kalo bukan Winda ya keluarganya Apa yang kamu mau sampaikan Sebagai Jejak rekam digital pada akhirnya nanti Apa yang kamu pengen sampaikan kepada Winda 6 tahun bersama-sama 5 tahun diizinkan Tuhan untuk berumah tangga Kamu pengen sampaikan apa sama Winda sekarang? Aku minta maaf Aku minta maaf Nggak bisa menafikasi rumah tangga kita yang baik Aku dengan baik Aku minta maaf Nggak bisa jadi imam yang baik Ya itu aja sih Kang ini minta maaf Ini kesalahanku Bener kesalahanku Itu salah Aku di awal pernikahan dulu kan bikin konten yang itu viral banget Yang Aku Winda di belakang naik motor Aku lebih seneng naik motor Dan faktanya Winda pun jadi Hobi Mau gitu Mau naik motor tuh mau gitu Padahal bukan motor gede Tapi nggak motor biasa Kita bikin konten Pakai handphone begini Yang kenapa sih kamu Itu masih banyak berjelipuran Kenapa sih kamu kemana-mana lebih Seneng ngajak aku naik motor daripada naik mobil Aku sedang belajar menjadi imam yang baik Apa hubungannya imam yang baik dengan naik motor? Imam kan adanya di depan bukan di samping Jawaban lu lucu-lucuan tapi sebenarnya meaningful ya? Jadi Di awal pernikahan kita bikin konten itu Pada saat perpisahan aku ngomong Aku nggak bisa menjadi imam yang baik Pur Again terima kasih Sudah membuka hati kamu Dan mau cerita Yang sesungguhnya apa yang Mudah-mudahan teman-teman bisa Ini ya Bisa melihat kualifikasi dari Mas Pur Bahwa Tidak seperti yang diberitakan Bahwa Winda Meninggalkan Pur Karena ekonomi Kasian Windanya juga Winda tidak mau sama Pur Karena pengennya Sempat nge-push Mas Pur Pengen harus jadi Raffi Ahmad Itu hanya lelucon yang akhirnya diangkat Jadi headline dimana-mana Iya itu lelucon Lucu-lucuan aja Lo meluruskan semuanya Pur Boleh sedih Ingat Jangan lama-lama Menyalahkan diri sendiri Aku berdoa Kamu bisa bangkit lagi Bisa sehat lagi Bisa bahagia lagi Dan Take your time dulu Untuk sendirian Jangan cepat-cepat kawin lagi Kalau nanti dapat jodoh lagi Semoga itu adalah jodohan terakhir Salam buat ibu ya Pur Terima kasih teman-teman Sudah menyaksikan Semoga ada nilai baik Yang bisa kalian dapetin Dari Perjalanan pernikahan Mas Pur Walaupun akhirnya Divorce bercerai Mudah-mudah bisa jadi pelajaran Dari rumah kita semuanya And bless you guys